. Dalam rangka hari jadi partai PDI Perjuangan ke-50, serta dalam rangka hari ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Haja Megawati Soekarno Putri ke-74, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tangerang yang dipimpin Gatot Wibowo, dan juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang, bersama anggota, kader, sayap partai dan relawan menggelar serangkaian kegiatan di masyarakat hingga penghujung tahun 2023. Dari informasi yang dihimpun, untuk rangkaian kegiatan, DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang menggelar beberapa kegiatan sosial dan perlombaan, yang dilaksanakan di beberapa wilayah di antaranya perlombaan voli, perlombaan catur, perlombaan mobil legend, penanaman pohon, pembentukan kader, buka sekolah partai, dan kegiatan yang dilaksanakan saat ini gerakan hidup sehat. Untuk gerakan hidup sehat, diisi dengan penyeluhan kesehatan ibu hamil dan pencegahan stunting, serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai instruksi DPP Partai PDI Perjuangan, hal tersebut diutarakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Gatotwibo. Ya, jadi kegiatan hari ini adalah instruksi dari DPP Partai, agar kami PDI Perjuangan se-Indonesia, kami Kota Tangerang melaksanakan kegiatan penyeluhan terkait stunting dan pemberian makanan bergiji bagi ibu hamil dan anak balita. Dan ini memang bentuk kepedulian kita sebagai partai terhadap kaum perempuan. Dan kebetulan juga dia hari ini bertepan dan dengan momen ulang tahun ibu ketua umum kami, Ibu Haji Megawati Sukarno Putri yang ke-75 tahun, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan terus semakin kuat, semangat dalam memimpin kami kader-kader peri perjuangan se-Indonesia. Ini kegiatan juga kita bekerjasama dengan teman-teman dinas DP3AP P2KB dan BKKBBN tadi sudah memberikan materi tentang stunting, tentang giji bayi. Targetnya adalah ketika nanti di 2045 ini sudah 0% tentang stunting. Lebih lanjut dirinya menambahkan, di hari ulang tahun emas PDI Perjuangan saat ini, DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang menggelar serangkaian kegiatan di antaranya Lomba Voli, Catur, Mobile Legends, Penanaman Pohon, Perekrutan Kader, Buka Sekolah Partai, dan saat ini dilaksanakan gerakan hidup sehat. Kalau untuk Kota Tangerang kita ada beberapa kegiatan ya, selain hari ini sebelumnya sudah kita laksanakan kegiatan kompetisi bola poli, dan Alhamdulillah cukup meriah hari itu, dan ini dilanjut kegiatan yang kedua tentang penyuluan starting, dan yang ketiga nanti tanggal 28 kita akan juga melaksanakan gerakan tanam pohon dan bersih-bersih di sepanjang sungai, aliran sungai, dan nanti juga kita lanjut kegiatan kompetisi catur, kemudian nanti di Februari kita juga bikin kegiatan tentang Buat merekrut kaum-kaum pemilih milenial itu Lomba Mobilization, Bola Putsal, dan juga Nanti di Maret pun kita akan bikinan tentang pelatihan kader ya, karena memang dalam menghadapi tahun politik, kita akan mempersiapkan kader-kader PDI Perjuangan, selain sekolah partai juga nanti ada pelatihan untuk ketemen saksi. Ini bagian dari rangkaian HUT ini sampai dengan akhir tahun, karena memang ini HUT emas PDI Perjuangan yang kelima puluh tahun lah, dan nanti mungkin puncaknya nanti di bulan Juni, rencana disampaikan oleh DPRD Partai oleh Ibu Ketua Hukum itu nanti di GBK di bulan Juni. Untuk evaluasi DPC-DPI Perjuangan Kota Tangerang, menurut orang nomor satu di DPRD Kota Tangerang menjelaskan, untuk lebih memperat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, bangun kemandirian, toleransi, dan ke depan PDI Perjuangan selalu dipercaya oleh rakyat, serta jadi partai pemenang pada pemilu 2024 mendatang. Yang pasti semangat persatuan, kesatuan sesama anak bangsa, terus kita perat, silaturahmi juga, terus kita jalankan dengan baik, bangun kemandirian, bangun toleransi, dan organisasi ini bisa dibangun dan berkembang atas dasar kolektif, kolegi yang tidak bisa besar karena sendiri. Dan ini perlu dipahami, dan juga terus ditanamkan nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai ideologi bangsa tentang Pancasila. Dan mudah-mudahan ke depan PDI Perjuangan selalu dipercaya oleh masyarakat dan menjadi partai kemenang kembali. Dan dalam kesempatan tersebut, dirinya mewakili seluruh anggota, kader dan relawan PDI Perjuangan Kota Tangerang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan Haja Megawati Soekarno Putri. Semoga di usia ke-74, tetap sehat dan semangat dalam memimpin partai PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya mewakili kawan-kawan PDI Perjuangan Sekota Tangerang, mengucapkan happy milat, selamat ulang tahun buat Ibu yang ke-74 tahun. Semoga Ibu Haja Megawati Soekarno Putri selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bersalah dan diberikan kekuatan dan tetap semangat di dalam memimpin kami, para junior-junior di PDI Perjuangan. Jangan pernah bosan Ibu, tetap semangat, sehat selalu untuk Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton